Berikut ini cara membuat foto menjadi link Google Drive Jadi untuk kalian yang ingin membuat fotonya yang bisa dibagikan via link Langsung saja berikut ini Di sini saya membuka Google Drive dari Android Ini di HP Poco Jadi silahkan sesuaikan Buka Google Drive Jadi di sini kalau kalian ingin berbagi foto Bisa pilih bagian icon plus ini Atau lebih lengkapnya bisa pilih file dulu yang ada di sudut kan bawah ini Nanti kalian bisa melihat file yang ada di Drive kalian Atau di akun Google Drive nya Kalau kalian ingin mengirim atau membuat link beberapa foto Dalam satu link ada beberapa foto Itu bikin sebuah folder dulu Pilih icon plus yang ada di sudut kan bawah Pilih folder Misalnya folder seperti ini Pilih buat Jadi dalam folder ini kalian upload beberapa foto Jadi dalam satu link itu ada isi fotonya Jadi pilih account plus Pilih upload di sini Upload sebanyak mungkin foto yang ingin kalian bagikan Nanti linknya cuma satu saja Caranya pilih icon ini Icon 3 titik Kemudian pilih salin link ini Tapi salin link ini Harus disetting dulu Supaya orang bisa melihat Kalau tidak kita setting orang Kalau tahu pun link tersebut tidak bisa dibuka Caranya seperti ini Pilih kelola orang dan link Kalau kalian ingin privasi Coba tambahkan langsung email nya disini Baru kalian pilih Atau bagikan link ini ke mereka Atau kalian bisa ubah privasi nya disini ke Nah siapa saja yang memiliki link Kalian pilih disitu Baru bisa dilihat Nah setelah ada logo publik ini Berarti siapapun yang tahu link tersebut Pilih salin link ini Nah itu akan bisa melihat file dalam folder ini Logonya itu ada logo orang Berarti publik Kemudian kalau berupa satu foto saja Kalian upload disini Icon plus Pilih upload Cari foto yang ingin kalian bagikan Berupa link Disini Saya contohkan yang ini Ini kan lagi mengupload Jadi setelah upload Saya contohkan yang sudah selesai saja disini Nah yang ini sudah selesai Pilih aku tiga titik Setting seperti tadi Kelola orang dan link Supaya Orang yang mendapatkan link tersebut Bisa melihat pilih ubah Ini masih dibatasi Pilih siapa saja yang memiliki link Setelah itu kembali Baru kalian bagikan link Pilih akun tiga titik Pilih salin link Dan kalian bagikan link tersebut Dengan cara Teka lama Pilih tempel Di whatsapp Kemudian Di media sosial lain Jadi seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton